assalamualaikum salam sehat bro banyak sekali permintaan untuk memasang volt ampere meter pada kendaraan ini contoh volt ampere meter 10 ampere tapi saran saya bila untuk kendaraan kalian harus beli yang volt ampere sanggup sampai 50 volt at Sorry sanggup sampai 50 ampere atau 100 ampere ini punya saya yang lama-lama kabelnya sudah tidak cocok lagi jadi bila kalian perhatikan volt ampere yang bisa mengukur di atas 10 ampere tidak ada air sana seperti ini kosong terlihat lu tidak tidak ada air sana jadi air sana itu seperti kawat seperti ini ini yang 10 ampere maksimum kalau ini 50 ampere cuma ini tipe lama ini kabel tiga kabel besar dua kabel kecil nanti kalian bingung Oke udah saya pasang ini yang tipe baru ini dua kabelnya hilang kalian perhatikan dahulu bahwa untuk pengukuran di atas 10 ampere tidak ada air sana posong kenapa dari dulu saya tidak mau untuk mencobohkan pemasangan volt ampere di kendaraan atau motor karena harus profesional bro harus paham benar tapi karena seringkali diminta akan saya tunjukkan saja jadi syarat utama tentunya kalian harus menggunakan airsan seperti ini ini airsan yang 50 ampere bebas berapa ampere saja jadi untuk memasangkan volt ampere meter di motor atau kendaraan kalian harus beli volt ampere meter minimum 50 ampere seperti ini bisa 100 ampere terserah dan meternya air sana tentunya terpisah seperti ini Oke syarat kedua untuk pemasangan volt ampere meter pada kendaraan kalian harus pasang airsan sedekat mungkin dengan akinya seperti ini jadi yang kalian lepas negatifnya saja kemudian negatifnya kalian pasang di salah satu airsan terbalik-balik tidak masalah misalkan ini kesini tentunya ini menjadi negatif baru jadi untuk yang untuk ke motor ini merupakan negatif dan ini positif paham ya Bro jadi negatif baru sorry jadi negatif aslinya kita series dengan airsan seperti ini Oke bila kalian benar-benar ingin memasang tentunya harus menggunakan kabel yang bagus dengan kemampuan maksimum kabel-kabel bagus ini biasanya ada pada bengkel-bengkel kendaraan kami Bro ini hanya contoh saya jangan ditiru karena kabelnya yang saya gunakan kabel biasa ah saya rapikan saja dahulu Oh ya sebelumnya saya beri teori dahulu sedikit jadi ini aslinya kabelnya aki ini ground biasanya atau negatif ini positif jadi kalian pasang airsan nya ini ini menjadi negatif new atau negatif baru diersa seperti ini saja jadi normal seperti ini akan saya tunjukkan terlebih dahulu bagaimana meter ini bila kita pasang tanpa airsan dia pasti penulisannya maksimum Hai ah negatif kecilnya tidak saya gunakan perhatikan dulu meter-meter yang bisa mengukur di atas 10 ampere maka bila tanpa pemasangan airsan seperti ini kosong besar arus akan maksimum jadi ini masalahnya jadi meter ini hanya bisa mengukur sampai 50 ampere tapi bila sampai 100 ampere jadi pengukurannya tetap 53,8 dan tentunya tidak sama untuk meter-meter lainnya kebetulan meter ini maksimum 53,8 ada yang sampai 55 oke untuk membuat nol kabel besar merah saya groundkan saya mas saya hubungkan ke ground saja kalian perhatikan arusnya maksimum 53,8 jadi barusan bila pada meter persan ini jadi ini untuk meter yang saya hubungkan shot tadi kabel merah saya hubungkan ke negatif yang untuk airsan nya oke kita praktek saja nanti agar kalian mungkin kalian masih pusing kita praktek saja oke sudah kalian perhatikan kabel hitam besar masuk ke negatif dan ini yang paling penting bro jadi bila kalian pasang di negatif ke airsan harus kalian double agar mantap kabelnya seperti ini ini juga masih masih terlalu kecil jadi pasang yang kabel terbesar kalau perlu di double seperti ini kemudian kabel hitam besar ke negatif aki lalu merah besar ke airsan satunya lagi yang ini jadi ini menjadi negatif baru untuk aki motor atau mobil kemudian untuk kabel kecil satunya lagi kecuali hitam dan merah bisa putih kabel bisa kuning tergantung pabriknya kalian pasang ke positif aki karena tujuannya untuk mengukur tegangan aki sedangkan arus untuk mengukur arus yang digunakan pada kendaraan Oke dengan cara ini semua sudah aman tidak ada yang berubah pemakan fiusa juga di positif biasanya pada kendaraan tidak masalah jadi dengan cara ini kabel ini tidak perlu yang besar-besar sudah bisa tidak masalah jadi ini bila kalian pasang di dashboard atau di depan motor kabel tiga ini kalian ganti dengan kabel apa saja bisa asal jangan sampai ada yang terkelupas tapi saya sarankan menggunakan kabel yang besar saja tapi ingat kabel kecil juga tidak masalah kemudian kabel positif besar untuk kesaklar misalkan motor atau mobil kecil kalian pasang saja di positif lampu siang jadi pada saat kendaraan dinyalakan meter baru menyala ini positif saya coba misalkan ini saklar kalian perhatikan langsung meter menyala yang merah kecil dan hitam yang kecil tidak digunakan yang merah kecil saya hubungkan saja agar meter menyala terus kemudian bebannya terlihat bro bebannya saya menggunakan lampu saja ke ini positif kayaknya negatif yang gelap jadi ini negatif baru aki dan ini positif of Oke kita coba saja kalian perhatikan tegangan aki jadi 12,7 besar arusnya saya nyalakan saya nyalakan kalian perhatikan sudah terukur mantap jadi dengan cara ini tidak ada arus yang mengalir besar pada kabel meter ini jelas karena ersanya adanya dekat aki ini yang menurut saya paling bahaya bro jadi syaratnya ersan harus kalian pasang sedekat mungkin dengan aki jadi dengan cara ini sudah tidak ada arus yang mengalir besar ke meter jadi walaupun meter terbaca 1,51 ampere ini merupakan tegangan yang dibaca meter tegangan pada ersan bukannya besar arus paham ya bro jadi prinsipnya besarnya arus yang terukur ini merupakan besar tegangan pada ersan jadi sangat aman sekali Oke mudah-mudahan kalian paham cara pemasangan volt ampere meter pada kendaraan Terima kasih telah kita berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton